Assalamu'alaikum, Sobat Cacandolan, dimanapun kalian berada, semoga sehat selalu. Hari ini saya lagi berada di wilayah Wates, Kamping, Sleman. Dan tebak, saya mau kemana hari ini, dan coba lihat, saya nyeker di Jogja. Saya nyeker, teman-teman, mau tahu kenapa saya nyeker, ikuti videonya sampai habis, nanti Sobat Cacandolan akan tahu. Kenapa atau penyebab saya jalan nyeker di Jogja. Jadi, ikuti videonya sampai habis, ya. Sabtu 30 November 2024. Kali ini, saya solo trip satu hari ke Jogja menggunakan bis efisiensi untuk suatu urusan yang berdesak. Alasan saya selalu langganan bis efisiensi ini, karena dari segi fasilitas, bisnya nyaman, tempat duduk dengan legroom yang cukup luas, fasilitas AC dan sedia port USB untuk pengecasan. Serta jarak tampu bis yang lumayan cepat dan tepat waktu. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Rute yang ditempuh untuk menuju Jogja dari Purwokerto. Pertama, kita melalui jalur Purwokerto-Sokaraja lalu melewati Banyumas. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Sekarang, kita akan melalui Jogja-G Intel. ive lauman terjurinya pengecasan harga-kurinya stroke ini seperti uang Semprung. selamat menikmati 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 itu dia ada satu bajet biru tapi pelatnya saya lihat masih pribadi sih masuk sumpiuh hujan mulai turun ya belakangan hari ini hujan gak cuma datang di waktu sore saja sih kadang dari pagi hingga siang atau sore pun sudah sering turun hujan ya mudah-mudahan hujan kali ini bawa berkah dan kebaikan untuk semua ya sobat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati sampai Jogja juga tetap tidak hujan lagi jam 8 lebih kami sudah tiba di rest area bis efisiensi di Jatisari Kebumen disini sobat jajan nolan diberi waktu kurang lebih 10 menit untuk istirahat buang air atau untuk beli makanan dan minuman 10 menit ya Pak? iya kurang lebih 10 menit 27 menit 27 menit setelah istirahat buang air kecil dan beli beberapa snack kita lanjut perjalanan lagi oh iya tonton videonya sampai habis ya sobat karena menjelang akhir video nanti saya akan informasikan berapa total biaya akomodasi PP atau pulang pergi Burukerto Jogja dalam satu hari ini masuk perbatasan ke Bumen Purworejo hujan kembali turun hingga masuk kawasan Kutuarjo hujan kembali mulerda oh iya kalau lagi perjalanan trip ke Jogja gini jadi kangen pengen bajetur jantulan lagi bareng istri dan anak karena masih banyak spot-spot di Jogja yang belum tereksplor semua mudah-mudahan ke depan ada rezeki lebih lagi ya sobat untuk kita bisa bajetur jantulan lagi ke Jogja dan kira-kira menurut sobat destinasi mana lagi yang harus kita datangi di Jogja tulis di kolom komentar ya selamat menikmati 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 jam setengah sepuluh kurang selamat menikmati 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 Kiwangan setengah sebelas lebih sebelas Kita lanjut pakai Klans Jogja Kita lanjut naik Klans Jogja Dengan tiket hanya Rp2.700 saja sudah bebas transit ke semua jurusan di Jogja Kecuali kalau sobat sampai turun halte itu beda cerita Nanti kalau misalkan mau naik halte lagi ya harus bayar lagi Rp2.700 Kalau di Klans Jogja ini saya lihat masih menerima pembayaran cash Nah sepengalaman saya di Transjakarta itu sudah cashless Full cashless jadi nggak bisa cash Tapi kalau di Jogja ini setahu saya masih bisa Bis Trans Jogja ini tergolong sangat murah Nyaman karena dilengkapi AC dan petugasnya pun ramah Ketika ditanyai jalur transit ke destinasi kemanapun tujuan kita Terlepas dari kekurangannya dari Trans Jogja ini Yaitu waktu tunggu yang cukup lama di beberapa halte bis tertentu Terkadang mungkin karena faktor kendala operasional yang dialami bus Atau bisa juga karena keterbatasan unit yang beroperasi Semoga di sub terkait bisa membenahi anggota bis Trans Jogja ini Agar lebih optimal lagi dalam pelayanannya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati bangunannya itu kita jalan dulu ini jam setengah 12 lebih 6 kita adalah di Jogja sampai ini sampai depan Jogja terunik ada para wisata itu jam setengah 12 lebih 7 kita jalan kita jalan kita jalan kaki ke Jogja terunik ini cuacanya agak agak dingin tidak terlalu panas biasanya kalau tidak musim hujan itu jalan kaki sini itu panas banget Jogja sudah panas banget teman ini sudah nah itu dia Jogja Jogja Tronic ya kita sudah sampai Jogja Tronic jam setengah 12 lebih 9 dan nanti setelah urusan selesai kita update lagi videonya ya sobat ini untuk sementara kita skip dulu mau ketemuan mau ketemuan sama orang juga nggak enak sih nanti nanti kalau urusannya sama orang udah selesai kita lanjut kita lanjut videonya mau keliling dulu di Jogja atau langsung pulang ikuti saja videonya sampai akhir jam jam setengah 2 kurang 10 Alhamdulillah udah ketemu orang udah lancar bucana lancar semuanya tinggal tinggal Madiang ini Madiangnya seadanya di Besmu di Jogja Tronic Madiang dulu nanti habis Madiang kayaknya bakal langsung pulang ke Purwokerto karena udah ditunggu kerjaan terus di Jogja juga ini cuacanya udah nggak memungkinkan nggak mendung kayaknya bentar lagi mau hujan jadi ya kapan-kapan lagi lah kita kesini tuh sambil jalan-jalan tripnya ke Douglas atau PP saja nanti coba keliling-keliling solotur tapi berhubung ini udah diteleponin client dari rumah seorang nggak kerjaan harus laptopnya juga nggak dibama memang nggak mau harus pulang kasih nanti sambung lagi sabis makan makan dulur semua matiam matiam jam 2 kurang seperempat kurang lebih kita udah keluar dari Jogjatronik langsung pulang mencari trans Jogja yang keambar ketawang kita ketemu maskot Supreme kabel si Bewi sama Lawi versi yang saya desain kemana-mana ketemu Bewi Lawi si Bewi Lawi karakter kabel Supreme ini di Jogja kita cari busway yang luruskan Ambar ketawang eh ke sana atau kesaneng atau nanti coba tanya dulu ini kita lagi jalan di kawasan jalan pendomanan lihat waduh tragedi tragedi sendal putus tuh aduh nih sendal putus minta lem biru lempar beli baru hampir Indomaret coba barangkali ada sendal sendal putus tuh nggak ada Jogja nih di Indomaret nggak ada ukurannya ini 43 situ paling maksimal 42 ini gimana ini masa nyeker tuh ada tadi tanya di jalan Mataram itu kesana lurus lumayan agak jauh nanti coba tanya-tanya lagi aja di depan coba kita ke halte paswainya dulu aja 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 Jadi dia ikut ke sana Transit di Ngabean Nanti naik jalur 6 atau jalur 10 Ke Ambar Ketawang Terima kasih telah menonton! 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 Rp15.000 ini di Tepok Kecil, kancel-kancel dari Jogja kota sampai sini, baru nemu, ini kau beli tiket dulu untuk pulang, jam 3.00-1.40, nanggung, kayaknya mungkin habis asar aja, habis asar, baru pulang. Tunggu asar dulu, soalan asar dulu, baru pulang, kita beli tiketan dulu, ini di efisiensi gambar ketawang, harganya sama, dari Broker Kecil 100, Kecil Broker Kecil 100, ini tempat tunggunya nyaman, pemberangkatan jam 4, karena yang jam 3-nya nggak jalan, yang kebetulan dapat kursi di belakang sudut lagi, sambil nge-charge dulu, karena baterainya habis, ada charger-charger cornernya juga, nge-charge dulu, sambil nge-charge dulu, sambil nge-charge dulu, sambil nge-charge, sambil nge-basar. Ini yang berangkat Cilacak dulu, jurusan Cilacak Jogja, masih setengah 4 lebih, setengah 4 lebih, sebelas sekarang. Ini jurusan Cilacak Jogja, nanti untuk yang Broker Kertol, itu sampai di sini jam 4 kan. Kita tunggu bisnya, ini lagi hujan juga. Lagi kurang kondusif untuk jalan-jalan, ini cuacanya. Terus di rumah juga sudah ditunggu pekerjaan. Jadi, solo trip karir ini, ya, doblos, enak orang Banyumas bilangnya doblos, atau pepe, pulang-pergi, tanpa jalan-jalan. Ini masih nunggu. Ini tiket berangkat. jam 6, lebih 5. Ini tiket pulang. Jam 14, 4, 4, 4, 4, 4, tapi nanti jam 4. Nah, ini, Purwoker itu, naik. Naiknya nggak Pak? Ya. Naik. Ya. Ya. persiapan berangkat jam 4 lebih 6 dari pool gambar ketawang selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati 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 lagi disini belum hujan disini belum hujan masih di perang selamat menikmati 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati si motor hitam si pengemati selamat menikmati dari motor merah menikmati 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 dan yang sangat menikmati klarifikasi menikmati untuk melihat menikmati 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 jadi menikmati 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 menikmati